Pemirsa Presiden Joko Widodo membuka pagelaran Muslim Fashion Festival atau MUFES 2018. Presiden mengatakan, meskipun memasuki arah modernisasi, namun masyarakat tidak boleh melupakan nilai agama dan tradisi tanah air. Presiden menginginkan agar fashion muslim Indonesia memiliki ciri khas, seperti busana yang ada di Arab Saudi maupun Turki, meskipun sejenis tetapi memiliki keunikan masing-masing. Pengembangan mode busana juga harus dapat bersinergi dengan sektor lain seperti olahraga, sehingga saat atlet muslimah bertanding tidak menghalangi gerak. Perpaduan unsur Islam dan tradisional merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan perancang Indonesia untuk mampu bersaing di pasar internasional. Dan pada kesempatan yang baik ini di Indonesia Muslim Fashion Festival atau Indonesia MUFES, saya mau titik beberapa hal. Yang pertama adalah kita bekerja bersama-sama supaya busana muslim Indonesia ada ciri khas keindonesianya. Sama seperti ada gaya busana muslim di Saudi, gaya busana muslim di Emirat, gaya busana muslim di Turki, kita juga harus kembangkan gaya busana muslim yang khas Indonesia. Pemirsa industri busana muslim di Indonesia terus merangkak naik seiring semakin luasnya pasar komoditas fashion tersebut dan meningkatnya jumlah penduduk muslim di dunia. Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor produk fashion nasional pada 2017 ini mencapai 13,29 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 8,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Bagaimana potensi bisnis busana muslim di Indonesia? Untuk membahas hal itu telah hadir di studio kami narasumber pelaku usaha busana muslim Mbak Popi Theodorin. Mbak Popi terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak Popi. Kita bicara berangkat dari pesan presiden mungkin ya di ajang Muslim Festival 2018 bahwa pelaku usaha busana muslim ini diharapkan berinovasi. Bagaimana menerjemahkan ini sebagai pelaku usaha? Ya tentu saja kalau pun dari desainer atau pelaku bisnis itu setiap seasonnya pasti akan berinovasi dari produk mereka sendiri gitu. Nah ini jangkauannya sepertinya akan lebih luas kalau menyangkut dengan ekspor. Dari kita pelaku bisnis sih setiap mengeluarkan produk itu pasti dari yang season sekarang akan beda dengan season selanjutnya. Itu kita terus berinovasi nih. Apa nih yang akan dikeluarkan supaya ada keunikan tersendiri dari produk. Selalu membaca season-season tertentu gitu ya. Yang akan dikeluarkan oleh para pelaku usaha busana muslim. Kira-kira kalau untuk berkolaborasi tadi dengan ciri khas daerah masing-masing itu juga menjadi suatu pilihan Kak untuk para pelaku usaha busana muslim Mbak Popi. Iya. Seperti apa contohnya? Misalnya inspirasi ya. Inspirasi atau pemakaian produk itu banyak sekali yang kita gunakan misalnya dari lokal. Dari daerah tertentu, dari budaya tertentu, dari area misalnya, oh dari Padang nih yang diangkat apanya ada songketnya atau ada cerita dari rakyat di Padang itu. Itu yang akan menjadi inspirasi dari produk tersebut dimana itu juga mengangkat sebenarnya dari kearifan lokal ya. Mungkin juga dari selain songket ada daerah lain yang tenun-tenun juga mungkin bisa diangkat mungkin jadi suatu ciri khas ini dari Indonesia nih busana muslim ini. Dan itu diterima oleh masyarakat dunia kalau untuk penjualannya masih sangat bagus. Tentu saja jadi yang uniknya dari kita dari Indonesia itu ya orang pasti mencari apa sih bedanya dari tempat lain gitu. Terutama dari selama ini kan pasar Eropa itu sudah jadi kiblat untuk fashion bukan fashion muslim ya. Nah sekarang Indonesia yang kita lihat jadi kita membawa fashion muslim itu juga kita membawa Indonesia juga. Iya karena kita tahu biasanya kalau Dubai ataupun Turki punya ciri khas sendiri dengan baju-baju apa istilahnya kalau untuk fashion muslim disana. Iya mereka punya style signature sendiri. Signature yang sendiri kalau ini tahun ini kayaknya beli di Dubai nih atau ini beli di Turki nih. Kalau Anda melihat peluang bisnis busana muslim ini udah naik daun dari 5 tahun terakhir tadi ya. 5 tahun terakhir ini masih akan terus bersinar kah atau bagaimana nanti ke depannya? Iya sampai saat ini masih pemain busana muslim itu masih jadi primadona banget kalau di industri fashion muslim menurut beritaan dari yang saya tahu ya. Sampai brand-brand dunia pun designer-designer dunia dari tren yang terakhir itu bulan lalu juga ada mengeluarkan pakaian tertutup atau modus wear gitu. Jadi kemarin saya lihat Chanel aja di koleksi terakhirnya udah ada yang jalan tuh yang pakai hijab gitu. Oh oke itu untuk brand internasionalnya udah mengeluarkan karena dia membaca pasarnya cukup besar gitu ya. Jadi kita yang di Indonesia dengan populasi muslim terbesar gitu ya itu nih dunia aja udah ngelirik loh untuk pasar ini ternyata itu kan pastinya bagus banget. Bertambahnya para designer pelaku usaha dalam fashion muslim ini ada tidak trik dari Anda gitu untuk bisa memenangi persaingan dalam usaha bisnis fashion baju muslim ini? Ya modal utama untuk kita memulai bisnis itu kita sudah harus menentukan nih karakter ristik kita seperti apa jadi itu yang akan jadi signature. Berarti berangkat dari si yang pelaku usahanya begitu? Betul pelaku usahanya sendiri signature seperti apa yang akan walaupun kita terus berinovasi tapi ini gak akan hilang garis atau ciri khasnya seperti itu. Oke kemudian setelah berangkat dari ciri khas utama kita gitu ya sebagai orang yang akan mulai usaha apalagi yang harus dimiliki? Nah itu inovasi dari kita membaca oh tren saat ini itu kan terus berkembang setiap tahun terus berkembang dan antara kemauan pasar sama tren yang berlaku itu tantangannya disitu tuh. Gimana kita menyatukan permintaan pasar dengan karakteristik kita yang kita pertahankan gitu. Ya membaca peta wilayah yang mana kira-kira akan menjadi pejualan terbesar itu juga penting ya. Penting banget. Kita bahas nanti Mbak Popi di segmen berikutnya Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi. Baik Mirsa kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Popi terkait dengan peluang usaha busana muslim di Indonesia ternyata akan terus bersinar nih ke depannya ya. Insya Allah akan terus bersinar ya karena peminatnya juga semakin banyak kemudian perancangnya juga semakin banyak untuk terus berinovasi. Kalau untuk tren tahun ini apa sih Mbak Pop? Ada gak trennya? Jadi kalau untuk fashion muslim terutama di Indonesia ya ada beberapa banyak gaya jadi nah itu tadi balik lagi fashion muslim itu ada kita punya pakem-pakem tertentu yang gak bisa dihilangkan gitu misalnya ada yang syarih itu harus tertutup dan longgar gitu. Kaki pun jadi aurat gitu. Ada lagi yang busana muslim nah itu kita familiar lebih ke biasa nyebutnya modus wear gitu. Nah itu masih bisa kadang-kadang masih bisa dipakai untuk yang gak berhijab pun masih bisa gitu. Nah itu dua-duanya sih masih tetap berinovasi terus, gayanya masih berkembang terus sampai sekarang. Jadi ada modus wear, ada tadi kalau syarih, syarih itu sudah pakem lah ya sudah semua berjebab yang longgar, berpakaian. Kayaknya jarang pakai celana ya kalau itu lebih ke rok ya. Lebih iya. Kalau modus wear mungkin lebih ke celana tapi longgar begitu ya. Kalau apa namanya tantangan ke depannya apa nih yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha? Kalau yang ingin memulainya? Kalau ingin memulai sebenarnya tadi selain karakteristiknya, jadi perpaduan begini. Antara kita ingin mengembangkan berinovasi ya, oh stylenya seperti ini supaya pasar ngelirik nih kita punya kelebihan apa, keunikan apa dari produk. Tapi kita tetap harus di garis-garis pakem-pakemnya muslim itu sendiri. Tidak bisa keluar dari situ. Tidak bisa, jadi memadukan itu tuh tantangannya supaya kita tetap berinovasi tapi ada garis ya, garis yang membatasi gitu. Beda dengan fashion yang, oh bukan fashion yang modus wear atau untuk baju muslim itu kan bebas mengeksplor gitu. Untuk mulai dari pembelian kain, brokat yang bisa kulit kelihatan, nah itu di baju muslim itu terbatas sekali. Itu terbatas sekali jumlahnya ya. Kalau dari Bapak, dari segi harga, bangsa pasar yang paling luas saat ini, range harganya itu menengah ke atas juga sebenarnya penjualannya cukup bagus. Kalau sebenarnya kita cerita sebelum 5 tahun sekarang ya, 5 tahun kebelakang itu sebelumnya, itu range yang paling banyak itu menengah ke bawah sekitar 200, 500, mungkin sampai 1 juta lah boleh dibilang segitu ya. Tapi kalau sekarang karena berkembangnya desain, berkembangnya menjamurnya brand-brand baru dan desainer-desainer baru itu juga yang menengah ke atas itu juga bagus sekali ya. Oke, jadi merata ya penjualan dengan harga tinggi pun bagus, penjualan dengan harga menengah pun juga bangsa pasarnya juga bagus. Terakhir nih Mbak, kalau pemerintah sendiri perhatiannya sejauh ini kalau untuk fashion busana muslim dari kementerian-kementerian terkait, background misalnya gitu, mengajak teman-teman desainer untuk lebih mengembangkan usahanya, gimana perhatiannya Mbak? Nah itu dia kalau ini masalahnya saya sempat terakhir disini, saya pernah menyinggung masalah, oh kalau pelaku busana muslim itu udah familiar banget dengan istilah lampu merah gitu, which is kita kalau udah lampu merah itu supplier kainnya susah sekali. Nah mungkin ini yang akan harusnya lebih diperhatikan pemerintah ya, selain support pemerintah tuh juga udah lumayan sauningnya kemana-mana gitu, yang ikut program kesana kemari udah lumayan banyak gitu ya, tapi yang di dalamnya dulu nih lebih baik diperhatiin gitu. Kita untuk kebutuhan kain itu, dua tahun terakhir itu PR sekali. Dua tahun terakhir itu PR sekali ya untuk kebutuhan bahan bakunya, kainnya gitu ya? Bahan baku, iya. Jadi kalau pun mau import dari luar ataupun kalau pun dari lokal itu kemana nih? Kita yang pelaku-pelaku usaha ini terus terang ini PR banget sampai sekarang. Kita harapkan pemerintah memberikan jalan kemudahan juga ya untuk para pelaku ini, khususnya tadi bahan baku yang sangat diputuhkan oleh para desainer busana muslim. Bapak Opi, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Market Corner.